Intro Halo guys, kembali lagi channel youtube Bian Bodekit Nah, kali ini saya berada di kota Semarang Oke guys, saat ini saya berada di Tegal Alang Berada di Bandung lagi nih Saat ini saya berada di kota Makassar Dan saat ini saya berada di daerah Jepara Ada di Serang Sampai jumpa di video selanjutnya Intro Sub indo by broth3rmax Halo guys, kembali lagi bersama saya dari Bengkel Bian Bodekit Kita masuk di proyek rumahan Nah, mobil proyek rumahan kali ini Kita melakukan pengerjaan untuk mobil Alphard tahun 2018 Tipe ATPM Tipe ATPM ini untuk versi tahun 2018 Seperti yang saya bilang, saya selalu mendapatkan mobil yang tahun 2018 Jadi, teman-teman perlu diketahui Kalau untuk versi tahun 2018 itu sudah mulai pergantian Antara mobil yang sudah facelift seperti ini Dengan generasi yang masih lampunya kotak Yang dimana generasi yang tahun 2015, 2016, 2017 Dan sampai tahun 2018 Jadi, ini adalah first yang pertama kali Toyota mengeluarkan versi Alphard tipe yang terbaru Hingga sampai tahun sekarang Yaitu tahun 2022 Untuk rumor mobil Alphard memang masih banyak tuh Yang customer yang suka bertanya kepada saya Kira-kira Alphard bakal mengganti dengan tipe yang terbaru belum sih? Nah, kita masih belum tahu Dan saat ini rumor tersebut memang banyak banget beredar Dan banyak juga customer yang bertanya kepada saya Jadi, kadang-kadang mereka ingin melakukan pengupgrade seperti ini Sempat agak-agak mikir Kira-kira diupgrade atau enggak ya Karena nanti takutnya keluar yang terbaru Jadi, basicnya mereka ingin melakukan penjualan mobil seperti ini Jadi, tidak ganti baru Nah, kita belum tahu nanti apakah tahun 2023 Akan keluar dengan Alphard yang terbaru Kita lihat saja Yang pasti saatnya kita akan mereview Mobil yang baru selesai kita melakukan pengerjaan Dan ini termasuk dalam kategori One Day Project Nah, jadi cukup satu hari Pengerjaan seperti ini Kita makan waktu Estimasi pengerjaan itu sekitar Ya, 4 jam juga kelar lah Untuk melakukan pengerjaan ini Termasuk dengan melakukan finishing Nah, kita akan melakukan pembahasan Yang di mana Kalau untuk versi ATPM Ini cukup kita melakukan pengupgrade-an dengan versi tahun 2000 Sorry, penggantian bumper saja Jadi, bumper yang lama Kita lepasin Dan selain itu juga ada sensor Sensor Kiri-kanan kita lepasin juga Dan juga di bagian kamera Kita lepasin dan kita pasang yang baru Jadinya seperti ini Menjadi kemewahan Dengan versi yang SC ini Memang benar-benar sangat istimewa model seperti ini Dan yang pasti saat dibawa berkendara Di saat kita bawa jalan Ini menjadi sorotan daya tarik Pada pengemudi di jalanan Karena modelnya lebih Wah, model seperti ini memang ganteng Memang cakep Pokoknya Tidak ada duanya Untuk kelas mobil Alphard Khususnya tipe yang SC Nah, yang menjadi kestimewaan Seperti biasa Saya selalu memberikan penjelasan kepada customer Kalau misalkan pengen lebih ganteng Lebih cakep Kita pasangin Body kit modelista seperti ini Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya Jadi saat di berkendara Menggunakan versi seperti ini Mobil lebih ganteng Apalagi kita taruh di parkiran Dimanapun Mau parkir di mall Di rumah Mobil ini benar-benar penampilannya Akan lebih enak dipandang Dan juga benar-benar mewah sekali Untuk kelas mobil tipe SC Seperti ini Nah, lalu Ini kita ada tambahan juga Untuk bagian DRL modelista ya Jadi DRL ini Bukanlah aksesoris Dari aftermarket Merek-merek yang lain Tetapi Untuk DRL seperti ini Ini bawaan dari produk Dari body kit modelista Jadi ini desainnya modelista Dan juga melakukan Pemasangan body kitnya Lebih matching Kalau misalkan Menggunakan versi DRL seperti ini Kalau misalkan Tanpa body kit Itu juga lebih bagus lagi Teman-teman Nggak usah perlu khawatir Kira-kira melakukan pemasangan body kit Itu cakep Atau tidak Itu juga cakep Tetapi kembali lagi Ke selera kalian Suka pemasangan body kit seperti ini Atau benar-benar Polos tanpa body kit Tapi Di upgrade Menggunakan versi SC Kenapa sih Banyak banget Saya melakukan Apa-apa Seperti ini Menggunakan versi yang SC Ataupun Dengan model Bawaan mobil Dari Sibiu Karena Konsep Bumper yang ditawarkan Kita ini Adalah konsep Yang tidak Diproduksi di Indonesia Jelas ya Jadi versi yang memang ATPM Yang sebelum saya upgrade Seperti ini Yang memang model seperti itu Dan ATPM Tidak mengeluarkan Dengan konsep Bumper bawaan si Jepang Jadi mau gak mau Bagaimana caranya Supaya untuk Melakukan Teman-teman yang memiliki Generasi Alphard seperti ini Dipasangkan model SC seperti ini Carinya dimana Yang pasti teman-teman Harus carinya di bengkel Beyond body kit Nah di kita lengkap semua Untuk aksesoris Khususnya Alphard Ya Intinya adalah Di bagian exterior Oke Lanjut di bagian samping Nah ini Apa kita shooting Ini samping ini Ngeri-ngeri sedap nih Ngeri di tubruk juga nih Enggak lah ya Nah jadi ini Untuk bagian samping ini Kita pasangin Body kit modelista Karena harus penyesuaian Di bagian depan Dan juga samping Karena untuk dari Nat-natnya ini Yang saya suka adalah Modelista Mendesain Sejajar Baik depan Samping Hingga di bagian belakang Untuk garis ini Ini set Dan lembus Ke bagian Fender Lalu di bagian sini Ini dia agak turun Nah yang saya suka ini Turun Kalau misalnya Dia gak ada bikin Desain seperti ini Ini akan kelihatannya Polos dan kaku Karena kenapa? Kalau untuk versi yang Seperti ini Karena memang Bawaan Alphard ini Dia ada nutnya nih guys Nah nutnya ini Memang dia agak sebawah Jadi ini ada Bayangan nut ke bawah Jadi ini Pas di bagian Samping-samping ini Menyerupai dengan nutnya Nah setelah dia Turun ke bawah Ya setelah dia turun ke bawah Yuk kita ke belakang Ke bawah Sejajar ini Nah lalu dia ketemu lagi nih Di body kit belakang Nah setelah Belagi di belakang Dia akan turun Dan juga Sep sampai ke sebelah sana Konsep seperti ini Memang layak diakui gempol Khususnya untuk Pabrikan dari Modelista Karena mereka benar-benar Merancang Aerodinamis Konsepnya ini Keluar sekali Yang pasti membuat Penampilan lebih mewah Nah kita lihat di bagian Belakangnya Teman-teman bisa lihat Nah yang dimana Kalau misalkan Kebayang gak Yang tadi saya jelaskan Kalau misalkan ini Gak turun sama dia Nah ini otomatis kan Kalau dia bikin Dia Desain ya Tinggi panjang gini Nah itu jadinya nanti Bagian sampingnya akan gondrong Nah Begitu juga di bagian sini Jadi gak ketemu Dan itulah para-para desainer Khususnya untuk pabrikan Seperti Modelista Salah satunya Memang benar-benar The best sekali Untuk mencetak Dan juga Membuat Konsep Menjadikan mobil Lebih elegan Baik model SC Seperti ini Begitu juga Dengan model yang Tipe ATPM Oke Nah kalau bagian samping Pemasangannya cukup gampang Kita menggunakan Double tip ya Jadi gak ada melakukan Perubahan-perubahan Sama sekali Dan di bagian bawahnya aja Kita melakukan Pemasangan Bracket-bracket Yang sudah disediakan oleh Modelista Nah kalau untuk bagian belakang Ini kita ada melakukan Penggantian Bumper belakang Jadi cukup kita lepaskan Bagian bumper belakang Setelah kita melakukan Pelepasan di bagian bumper belakang Dan saatnya kita melakukan Pemasangan sensor Yang ada di Bumper terbarunya Yang lama tinggal kita lepas-lepasin Lalu kita pasangin yang terbaru Seperti ini Dan Seperti inilah hasilnya Yang dimana Benar-benar Menjadikan look Tampilan Lebih sangat-sangatlah mewah Oke Nah untuk setelah kita melakukan Pemasangan body gear Semua selesai Di bagian Bumper belakangnya Nah nanti tinggal Kita melakukan Pemasangan Muffler Ataupun Dungken Alport Dan ini sudah selesai Kita melakukan Pemasangan Dan sangat cantik Dan sangat istimewa Saya demen banget sih Memang Kalau misalkan Untuk melakukan proyek Mengupgrade Alport ini Memang tidak ada Bosen-bosennya Dilihat Dan memang benar-benar Ganteng Maksimal Baik warna hitam Seperti ini Dan juga Warna putih Dan untuk bagian-bagian lampu Tidak perlu kita ganti Karena ini masih kita Bawaan sudah Ori-nya Cukup kita Penggantian bagian Bumper Depan dan belakang Hasilnya sudah Sempurna Seperti ini Oke Dan Nanti tinggal PR-nya Minta dilepasin nih Nanti kita lepasin Di bagian G-nya Supaya mobilnya Benar-benar kelihatan Build-up Karena kalau misalkan Memang ambil Build-up Yang tipe SC Maupun tipe yang S Dia sudah tidak ada Bagian Tipe G-nya ini Ini salah satu Project yang Keberapa puluh kali Saya melakukan pengerjaannya Karena sudah banyak banget Khususnya untuk Project-project rumahan Jadi teman-teman bisa lihat juga Untuk khususnya Project rumahan Dan kita saat ini Berada di daerah Cibubur Untuk melakukan Pengerjaannya Dan kita masih ada Masih banyak ya Masih ya Nah masih banyak ya Jadi kita melakukan Project-project rumahan Dan nanti teman-teman Bisa lihat juga Kira-kira kita mau Berangkat kemana lagi nih Untuk project rumahan kita Oke Terima kasih Sekian dulu Untuk kita mereview Mobil Alphard tahun 2018 Atpm Tipe G Kita upgrade Menjadi versi SC Modelista Jepang Sudah perfect Oke Terima kasih Yang sudah menonton Dan jangan lupa di subscribe Dan juga di like Dan kira-kira di komen guys Hasilnya Seperti apa Oke Terima kasih Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video